Dampak dari virus corona membuat pengusaha tas di desa Truko, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal ini sempat terhenti. Karena tidak ada pesanan, bahkan hasil penjualan pengrajin tas juga turun drastis selama beberapa bulan. Namun, secercah cahaya mulai hadir saat sejumlah sekolah mulai bergeliat dengan memesan pembuatan tas siswa. Dampak dari virus corona membuat pengrajin tas di desa Truko, Kecamatan Kangkung ini sempat terhenti. Karena tidak ada pesanan yang masuk, bahkan pesanan yang masuk juga dipending karena dampak dari COVID-19. Namun, sejak datangnya tahun ajaran baru seakan menjadi angin segar. Pasalnya, sejumlah sekolah sempat memesan pembuatan tas siswa mulai dari paut hingga madrasah ibtidaya. Untuk harga tas sekolah sendiri biasanya dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp130.000 tergantung besar kecilnya tas serta bahan dan kualitasnya. Untuk mengerjakan tas sekolah, dalam sehari satu orang karyawan bisa mengerjakan sekitar 40 tas. Namun, Alhamdulillah di masa pandemi ini karena kita khusus pesanan, itu yang wajib atau yang biasa rutinan itu di sekolah. Tas sekolah itu mulai dari TK, PAU, TK, SD, SMP, sampai SMA itu insya Allah masih tetap jalan. Karena itu merupakan sudah kurukulum, barangkali sudah jadi kurukulum, jadi itu sudah biasa kami buat. Meski pesanan belum normal seperti sebelum datangnya pandemi COVID-19, namun setidaknya usaha yang telah ditepuni bulan tahun ini masih bisa berjalan dan mampu menggaji karyawan tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK.